Dan kamu tahu, aku nggak boleh lihat disini yang lain, aku harus makan pecel. Akhirnya dia ngambek, terus kita pulang, aku dan tering, dan aku dicet, kita putus. Kamu nggak bisa jadi aja, susah. Wanita ini viral setelah curhat di media sosial lantaran diputuskan kekasihnya, karena tidak mau memakan nasi pecel. Hal itu bermula saat wanita yang tengah viral ini curhat dalam sosial media TikTok miliknya yang bernama Ed Ayamayi. Awal mula wanita ini bercerita jika saat mantan kekasihnya baru pulang dari gereja dan meminta dirinya untuk menemani sarapan. Ia pun akhirnya mau ikut dengan mantan kekasihnya dan bertanaya apa makanan yang akan dimakan. Kekasihnya ingin mengajak dirinya untuk memakan nasi pecel. Namun ayah sendiri mengaku jika dirinya pada saat itu belum pernah makan pecel dan tak memiliki ketertarikan makan pecel. Namun kekasihnya tetap mengajak ayah ke restoran pecel. Bukan hanya telah mengajak kekasihnya ke restoran pecel, ayah mengaku jika saat dirinya tak diperbolehkan memesan makanan yang lain selain pecel. Selisih paham pun terjadi di antara keduanya, yang dimana ayah tak mau MK-an pecel sedangkan kekasihnya memaksa ayah untuk makan makanan yang tak disukainya. Lantaran hal tersebut, ayah diputuskan oleh kekasihnya lantaran dituding tak bisa diajak untuk hidup susah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!